Ustaz, mau saya kasih tau gak nih tekniknya, Ustaz? Mau gak? Mau. Ustaz kan belum terlalu dibenci oleh sebagian orang ya gak? Saya emang udah pernah dibenci oleh sebagian besar Ustaz. Yang nyobek foto sekarang disambung lagi. Sambung lagi. Gini Ustaz, saya dinasehatin. Dulu saya sakit hati juga waktu dihina dan sebagainya. Tapi sesudah dikasih kita ilmunya jadi sederhana. Sahabat-sahabat jawab, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang membagikan rizki? Siapa yang menutupi aib dan dosa? Siapa yang memberi pahala? Siapa yang memberikan sakinah? Siapa yang angkat derajat? Siapa yang ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Kalau semua karunia datang dari Allah, kenapa harus pusing memikirkan mulut orang? Tuhan kita kan bukan mulut dia. Bukan tulisan dia. Tidak akan pernah berubah takdir yang Allah berikan kepada kita. Walaupun sampai doer orang menghina kita. Tidak akan ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan kepada kita. Siapa sih makhluk? Cuman makhluk ciptaan Allah yang ada dalam genggaman Allah. Makanya kalau ada yang menghina, ya nambah-nambah pahala sabar. Nambah-nambah pelajaran. Melukah kita balas orang yang menghina kita? Bukan kita balas orang yang berbuat jelek itu jadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Kalau dia menghina, kita menghina lagi. Kalau dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau misalnya cuman niru kejelekan orang. Mau ngapain berlatih belajar agama? Kalau misalnya cuman niru. Benar? Makanya kalau dia ngomong, hey monyet lu. Dia tidak jawab, bukan. Peres. Karena ada yang monyet apa? Jadi jelek dua-duanya. Jadi gitu saja, doain saja. Dan cara yang paling gampang supaya tidak sakit hati Ustaz. Jangan dibaca. Benar-benar. Dulu orang ngomong di TV. Matiin TV. Eh, tidak ada yang ngomong. InsyaAllah. Dapat obat-obatnya. Kan diamalkan insyaAllah. Amalkan Ustaz. Ini obat susah. 13 tahun saya berobat juga. Terima kasih.